musik 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 ya teman teman bisa lihat tribun selatan pemasangan single seat sudah mulai penuh wah teman-teman burung aja bisa menikmati stadion keluar abung tomo surabaya apalagi kalian pasti kangen tribun kan jumpa lagi di channel surabaya keren bagaimana kabar kalian pasti baik-baik aja kan ya kali ini saya akan coba memperbarui update renovasi yang ada di stadion gelora bung tomo surabaya apa aja itu saksikan terus video ini jangan lupa subscribe like, komen, answer ya ya beginilah kondisi stadion gelora bung tomo surabaya beberapa renovasi maupun pemasangan single seat sudah hampir selesai perkiraan 90% sudah terpasang namun ada beberapa single seat yang belum dipasang yaitu di tribun VIP tribun timur dan tribun selatan di lantai 2 single seat ada beberapa yang belum dipasang tapi keseluruhan sudah terpasang semuanya begitu dengan tribun selatan yang saat ini lagi dikerjakan tim dari datra terus melakukan pemasangan single seat yang ada di sini tapi yang untuk lantai tribun selatan ini lantai 2 masih belum terpasang ya kan sudah kelihatan gradasi maupun kombinasi kursi yang sudah terpasang kalau saya sih bilangnya sudah keren sih mulai warna hijau kuning abu-abu hitam putih dan hijau army gimana menurut kalian keren juga kan kalau sudah selesai semuanya seperti ini single seat pasti kalian kangen tribun apalagi tempatnya yang nyaman burung saja tuh lihat bisa menikmati stadion gelorabung tomo surabaya ya teman-teman kalau sudah selesai sudah bagus gini sekali lagi mungkin bisa dijaga ya oke selain pemasangan single seat proses pertumbuhan rumput di stadion gelora bung tomo surabaya sudah dikatakan cukup baik namun beberapa petugas dari mcw sport juga melakukan penambalan atau penanaman rumput baru yang ada di beberapa bagian rumput yang mulai mengering mudah-mudahan target pertengahan Desember bisa tumbuh dengan sempurna ya selain itu proses pengerjaan bagian dari lintasan atletik yang kemarin ditambah juga sudah mulai jadi warna dengan warna merah ya sekedar informasi untuk scoring board yang ada sekarang ini nantinya akan ditambah satu lagi di tribun selatan mungkin kita update lagi tapi rencananya akan dipasang pada bulan November kita lanjut lihat apa saja yang terbaru mungkin perkembangan dari renovasi stadion gelora bung tomo surabaya oke saat ini saya berada di tangga masuk menuju tribun disini sudah dicat warna hijau kombinasi merah namun ada yang unik dari tembok yang ada di stadion gelora bung tomo surabaya ini ada tembok yang sudah dicat warna hitam kombinasi putih ini mungkin untuk mempercantik stadion gelora bung tomo surabaya gimana menurut kalian sudah oke apa belum kalau menurut saya sudah oke sih oke kita lanjut melihat progres pencopotan yang pencopotan ornamen yang ada di depan stadion gelora bung tomo surabaya yang ada tulisannya gelora bung tomo ya teman-teman bisa lihat progresnya sudah dilakukan pencopotan hampir seluruhnya namun ada tulisan gelora bung tomo dan logo dari bangkot surabaya yang belum dicopot ini rencananya nanti ornamen ini akan diperbarui dengan desain baru ada gambarnya bung tomo seperti ini teman-teman perkiraan seperti ini nanti desain oke sekian dulu update dari saya untuk perkembangan renovasi di stadion gelora bung tomo surabaya nantikan terus update selanjutnya di channel surabaya keren sebelum mengakhiri video ini jangan lupa subscribe like comment and share ya oke selamat